Jutaan orang tidak mengetahui apa itu kriminologi, dan mungkin Anda adalah salah satu dari mereka. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gabriel, mahasiswa kriminologi. Dan apa yang ada di belakang saya ini, bukan mirip saya, tapi mirip kampus Bumi. Di kampus ini, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman, yang akan saya bagikan dalam video kali ini. Sebelumnya, saya juga tidak mengetahui apa itu kriminologi. Namun, saya menonton film Detektif Conan. Dan, wow, wow, saya tertarik dengan apa yang dilakukan detektif-detektif. Namun, dua tahun yang lalu, saya menemukan Universitas Budiluhur. Salah satu kampus yang memiliki jurusan kriminologi, yang bisa menguadai saya, mengapai cita-cita saya sebagai detektif. Karena belajar kriminologi, sekarang saya lebih bisa mendalami apa itu kejahatan, pelaku, korban, dan reaksi masyarakat atas kejadian kejahatan itu. Kriminologi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang kejahatan. Kami di kriminologi memelusuri kejahatan, latar belakang kejahatan, terus bagaimana seseorang menjadi korban, lalu juga tentang reaksi sosial masyarakat yang terjadi karena kejahatan itu sendiri. Apa yang menjadi unik dari kriminologi di Indonesia sendiri, kriminologi itu hanya dipelajari di tiga universitas. Salah satunya di Universitas Budiluhur yang menjadikan kriminologi itu menjadi jurusan yang unik, yang masih banyak, punya potensi yang sangat luas untuk disembahkan. Karena di Universitas Budiluhur, pengajar-pengajarnya banyak diisi oleh praktisi-praktisi, jadi teman-teman tidak hanya mempelajari tentang teori, tapi juga tentang praktik-praktik kerja di dunia yang berkaitan dengan isu-isu kriminologi. Kriminologi Budiluhur telah membantu saya mendalami minat yang saya minati, dan telah menjadikan saya pribadi yang lebih baik lagi, berilmu, serta memiliki karakter kebudiluhuran yang makin baik lagi. Terima kasih telah menonton!